Patung Kristus Sang Penebus berubah jadi biru menyala 1 April 2015. Alih-alih sulap pergantian warna patung ikon kota Rio de Janeiro Brazil ini sengaja dilakukan untuk menyambut hari kepedulian autisme sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 April. Penggegasnya keuskupan Rio de Janeiro, Yayasan Blue World atau Dunia Biru dan keluarga para penyandang autisme. Bersama dengan penyalaan patung Kristus jadi biru, digelar pula sejumlah kampanye, antara lain via sosial media dengan hashtag Asenda Malu Zazul atau Nyalakan Warna Biru disertai rilis video musik bertajuk Selfie Biru. 15 tahun lalu, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengubah klasifikasi autisme dari penyakit jadi gangguan. Menurut WHO, gangguan autisme ditandai dengan kesulitan berinteraksi sosial, komunikasi dan pengulangan aktivitas secara terbatas. Gangguan ini bisa muncul dalam beragam tingkat dan manifestasi. Persatuan Bangsa-bangsa atau PBB juga telah menetapkan tema peringatan Hari Kepedulian Autisme Sudunia tahun 2015 dengan pemberdayaan penyandang autisme. Hal ini mengingat 80% penyandang autisme dewasa masih belum tersalurkan ke dunia kerja. Menurut PBB, dunia kerja masih kerap memandang rendah kemampuan penyandang autisme yang sebenarnya lebih peka pada hal-hal detail, pengenalan pola, dan pemikiran logis lainnya.